Halo semuanya sahabat gemes yang ada di seluruh Indonesia dan dimanapun anda berada Kali ini adalah sesi yang sangat spesial banget di channel aku Karena hari ini aku kedatangan salah satu sahabat gemes yang sudah dateng dekatku Yang jadi tadi saya ngebuat aku tuh gak bisa diam karena kita terus ketawa banget Teman-teman pasti semuanya kenal ya Dia ini boleh dibilang sebagai Boleh dibilang sebagai ketua gengnya emak-emak rempong yang ada di Blitar Terus ibu sosialita Terus mamak-mamak rempong juga Punya satu anak, punya satu suami Suami baru satu ya Suami baru satu Teman-teman sudah kenal juga Boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Retta Nah ini adalah penampakan dari Ibu Retta ya Aku udah tertaruh loh ya Aku tertaruh loh Ini adalah Ibu Retta Jadi biasanya teman-teman di Blitar itu akrab memanggil dengan nama Mador Sebenarnya dulu kenapa sih kalau dipanggil Mador itu Ma? Bentar ya Air mata aku lempres Pasti anda terharu lagi masuk TV ya? Enggak ini salah sebenarnya Pantainnya salah ya Ini gak bisa Kita gak bisa di... apa namanya? Dipertemukan ya Dipertemukan dalam hal seperti ini tuh kayaknya salah ya Jadi kenapa awal-awalnya dipanggil Mador itu kenapa? Mama Dora Oh mamanya Dora Punya anak satu namanya Dora Itu kalau Andres punya anak siapa? Pades Papa Anak Pedes Papa Pedes Ma ini yang mau aku tanyakan dulu Kan kita gak ada Hai Gitu gak ada ya Aku pertanyaan ya Udah-udah langsung pertanyaan aja Hei gini Kan Mama Dora ini kan termasuk orang baru di Blitar Maksudnya We just kita semuanya tau bahwa Lu bukan orang asli Blitar kan Tapi yang begitu membuat aku salut Dan mungkin juga temen-temen semuanya itu Bener-bener salut juga tuh Mama Dora tuh bisa punya banyak temen gitu loh Banyak ya Dan kayak semua orang itu Mesti selalu Oh Mama Dora ya Iya aku kenal Oh Mama Dora ya aku kenal Bahkan Kayak di beberapa vendor atau tenant itu Kalau yang beli Mama Dora itu Ya mereka pasti udah kenal semua gitu loh Boros banget Itu dulu ceritanya gimana sebenernya Ya enggak Tapi Ini kan Gimana ya Memang orangnya Orangnya gak bisa Gak bisa sendiri kali ya Jadi memang berusaha untuk Mencari temen Ya awal-awal kalau misalnya Disini Bayangkan ya Om Kalau misalnya Bisa gak sekarang Panggilnya gak Om Dress aja boleh ya Enggak Om aja ya Ya gak bisa soalnya Oke Kan soalnya Mama Dora itu kan dari Bandung ya Dulu terakhir kan di Bandung Di Bandung ke Jakarta Habis dari Jakarta Ke sini Itu kan suatu hal yang sangat shock ya Kalau buat saya ya Oke Masuknya Apa ya Ya dulu tiap hari malem Duga Tapi kan lebih ke Apa-apa ada Oke Temen ada Warga ada Terus tiba-tiba berlitar Dengan situasi yang seperti ini Temen gak ada Temen kantor juga Suami juga Masih belum kenal gitu Ketangga semuanya tua-tua Maksudnya gak ada yang seusia kita gitu Gak ada Di saat itu tuh gak ada ya kayaknya ya Jadi Maksudnya tuh Hidup tuh kok kayaknya miris gitu Aku menangis Membayang Cuman untuk Menikah itu juga langsung Hamil Dora ya Maksudnya Dua minggu setelah itu Hamil Semuran lah ya Hamil Terus Ini sangat-sangat miris gitu Karena gak punya temen ya Mau Namanya kalau misalnya Ibu baru Ibu yang lagi Hamil Gitu kan Butuh dukungan dan support Gitu loh Terus Kita harus nyari kemana Harus kemana Kalau lewat telepon Kalau ke mama dulu Kalau lewat Apa gitu Kalau misalnya Nyari temen tuh gak ada sama sekali Sama sekali tidak ada Jadi pas Pas udah lahirnya Dora Barulah Dora sekolah Nah Disitu baru punya temen Temennya ya temen-temen Mama-mamanya sekolah Mama-mamanya sekolah Mama-mama temen-temennya Dora Sampai sekarang ya Itu geng-gengnya ya masih dari sini Iya Jadi kapan kita udah Mama Renfong kesini Jangan-jangan Gak muat disini Ya saya kita keduanya udah full Nanti apa lagi Sembilan orang Nah oke Berarti di Blitak ini Sudah berapa tahun Kalau boleh kita tahu Berapa ya Saya menikah 2011 Tapi dari sebelum 2011 itu Udah di DP duluan Eh Bukan deh Kita kan ada pelajaran agama dulu Sebelum nikah Jadi ya sebelumnya itu ya Sudah disini untuk pelajaran itu Oh oke Jadi ya dari 2011 Awal lah kayaknya ya Disini ya Hmm Berarti pas pada saat penyesuaian Mulai dari Jakarta, Bandung Terus kemudian ke Blitak Itu apa Mak ini hal yang paling sulit buat kamu Bahasa Bahasa ya Ya dimana semua orang Semuanya harus berbahasa Jawa Ya saya agak rumi ya Hmm Ya tapi ya Ya pelan-pelan kan Sini-sini namanya orang pinter ya Dulu Jadi bisa ya Hahaha Dan orang yang smart itu pasti bisa Tapi Tapi sampai sekarang kalau Saya ngerti Bahasa Jawa disini Saya ngerti Tapi untuk membalasnya itu Gak bisa Sungkan kali ya Karena Karena ya Tangkut salah Karena bahasa Jawa juga ada tingkat-ingkatnya Jadi Ya bener sih Hmm Berarti kemudian Bahasa Inggris aja Bahasa Inggris mas justru bisa Hahaha Hahaha Nanti dia masih diurus Gak, gak, gak Gak bisa Oh ya mak Terus gini Apa namanya Berarti kan Sebenarnya circle pertemanan kamu itu Kan hanya dengan mama-mama Teman-manya Dora Hmm Terus kemudian Kenapa bisa semua orang gitu Hampir semua orang Lerti gitu loh Kalau ini itu Mama Dora Bahkan mungkin ya Orang-orang yang ada di luar sana Gak ngerti Kalau nama kamu itu Reta Bener, bener, bener Mungkin ditanya sama Sama orang-orang Kalau misalnya Nama Mama Dora itu aslinya siapa Gitu Pasti pada gak tau Pasti semuanya Mama Dora Mama Dora Dan banyak Dan gak Dan gak sedikit Gitu loh Orang yang Yang tau tuh Nama saya aslin itu Dora Bisa ngaknya malah Dora Dora Kalau gak tau Anaknya yang mana Itu pasti nyangkanya Ini yang Mama Dora Dora itu email Gitu Ya mungkin Gini ya Kamu ya bisa ngerti juga kali ya Kita kenal juga berlama ya Awal kita ketemu juga cuma Nah itu sih Asum cocok Nah Memang Kebetulan Mama Dora ini Memang orangnya gak bisa diem Terus Yang kedua Memang Memang Tidak menutup Apa ya Pertemanan selama saya Jangan kan sama mama-mama Dan vendor-vendor Makanan gitu ya Ya Sama tukang parkir deh Coba tanya Tukang parkir mungkin Ini Belapa persen di Blitana pasti ngerti Yang mana namanya Mama Dora Ya mau itu berantem juga pernah sama tukang parkir Jadi Ya memang 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 orangnya seneng-seneng-seneng kenal sama orang Terus juga mungkin orang juga Terus Mama Dora juga orangnya sering Sering Apa ya suka ngobrol Terus Ya Jadi cocok aja palingnya Jadi orang gampang mengenal Posisi tubuh yang Apa Seperti ini Anaknya yang juga Punik ya Lucu ya Jadi gampang dikenal Gitu Orang mengenal satu orang Dengan mengenal semua orang Kayak Mama Dora misalnya Ketemu orang Belum itu tuh waktu tau itu namanya siapa Eh ya Mama Dora Eh ya Itu yang pasangnya Siapa ya Sambil tanya-tanya sama ayah Siapa ya tadi Ya Ganti 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 Waa Pernah loh Kesejian Pernah kesejian Iya Kita lagi mau jogging ya Jogging deket rumah Itu lewat Terus tuh Itu ada Ada yang Ada yang Ada yang Pakir itu mobil Mau ngantri Kebetulan rumah itu ada pom bensin Pagi pagi itu harus misalnya Ngantri Karena kalau Apa premium apa gimana Itu harus ngantri ya dari pagi Itu ada yang ngantri sampai deket daerah rumah gitu Terus aku lewat Terus Dari jogging lah kau Iya mau jogging Terus lewat Terus aku gini Heee Gitu di sapa ya Iya sama dia Terus Heee Gitu juga ya Terus gini Harusnya Terus siapa ya Udah harus gitu Ya ampun Burunya sekolah Dora Jadi Kamu baru inget Setelah mikir lama Setelah mikir lama Setelah mikir lama Sudah nyeberang Ya ampun Siapa yang mau kayak kenal Itu burunya Dora sekolah Terus itu bukan buru ngajar dia Tapi buru di sekolah Di sekolah Di sekolah Makanya Ya ampun Ya gitu ya Gitu ya Nah gini ma Jadi Yang spesial di malam hari ini juga kan Ini adalah sebuah segmen yang ditunggu-tunggu sama banyak orang gitar Sampai ada banyak banget sponsor yang akan menemani kita pada malam hari ini ya Kirain hari ini mau ngomong aja Enggak aja Enggak boleh nanti ditit ya Oh iya iya Oke Jadi 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 gini Aku udah Sediakan Ini spesial buat kita Jadi Hari ini tuh nganyang banget gitu ya Apa Mendukung sekali Kedemasan kita ya Makanan-makanannya makanan-makanan Jadi Yang pertama dari halaman kita itu Ini adalah Ada Produk dari Fenas Kitchen Oh ini sama ya Ya Dibilang itu 10 menit kata dia Oh iya Fenas Kitchen Ini kan dari Fenas Kitchen Kalau kita ini waktunya 2 jam Jangan Jangan bagi-bagi sedikit ya Terus ada brownies dari Bronca Brownies Bakar Instagramnya ada di Sebenarnya kamu baca disini ya Gak gitu Gak lebih praktis Kita dibaca dulu lagi Gini gini ya Bronca Bronca Bronies Bakar Bentar ya Matanya ada minus Keres di luar Lembut di dalam Harus gitu ya Jadi kalau misalkan Nanti kita oke Saya mau tau bisa di Lagi-lagi Ulang ya Bronca Bronca Bronies Bakar Keres di luar Lembut di dalam Keres di luar Aku udah sediakan sendoknya Tidak ada yang Sanitizer ya Ada-ada Aku mau ambilin dulu Kan harus karir Aku masuk gigi gitu ya Ari tolong ambilin yang Sanitizer 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 Aku misalnya gak suka ya Sama yang namanya Coba aku udah ngambil Ngambil ya Udah gue ambil nih Nih kan Dia tuh ngambil Terus kesana lagi Gitu loh Ini di review jujur Ini di review gak Ini di review dulu dong Berarti di Bandung ada kan Nama Bronies Boleh ganti bikin ke rumah ini Bro kak Keres di luar Tunggu Tunggu di datang Siapa tau dikirim Besok om Ya tapi di Bandung ada kan Ada 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 Di mana-mana ada kan Bronies Gak sih takutnya Kamu Bandungnya di tempat yang ada Lu kira gue apa Yang mana Hmm 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 Ini bener kayak slogannya Enak banget Ini kamu bilang Ini Ada rum rumnya gak ya Hmm Aku gak di dunggu Iya Tapi aja sebenern Rum itu itu loh Kamar Bukan Belum Enggak sih Kalau aku ngomong ini Oh bukan-bukan Vanilla Ini ada vanillanya Jadi kalau misalnya aku ngomong Ini Broniesnya itu Biasanya Kalau aku makan Bronies itu Kayak yang enak gitu kan Hmm Nah ini tuh kayak gak Ya emang gak enak Ya itu terlalu cantil loh Gak pake Cendok Asal kayak gitu loh Ini begini aja ya Hmm Gak seru Hmm 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 Blornya tadi ya Ini kayak Kayak buat Hmm apa Oleh-oleh Bawa beli kemana Gue Atau temennya Gila 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 Ternal Gila 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 Ternal Ternal jahat aja, itu kayaknya kayak ngeliat apa gitu ya, ya kan di belitar ga ada, harus ke giri, terus siapa dulu kan baru punya mobil harus ke giri kan harus satu kali emang dari dulu ternyata merangak dari bawah juga ya? oh iya, gimana sih bapak? sebenernya terlahir dari sultan juga oh iya sih sebenernya, pindah kembis kan aja ya? bagaimana bapak nana? ya engga, misalnya tuh kalo kita mau beli pizza itu kan harus keluar kota kalau dulu jaman yang misalnya di Bandung, di Sud, ya apa-apa ya kan bisa tinggal turun sedikit sejalan sedikit, misalnya udah sampai sepijang hehehe, gapulah ya, di putihan, gapulah ya, gapulah ya, gapulah ya gapulah ya, gapulah ya, gapulah ya ini lu perafakses banget sih iya, boleh gua ga? iya boleh kok doyang ya? oke eh, terus? enak ya? yaudah, ya kalo sekarang sih makanannya yang paling, yang paling apa ya? yang paling semen itu ya, yang paling cocok itu ya kayak rawon, pocel, ini paling gitu-gitu ya, apa sih makanan peyek, tapi kalau misalnya, karena kan kalau berita, enaknya di berita gitu, makanan itu walaupun manis, nggak begitu manis juga, sebenarnya ya kalau masih banyak yang berkata, ini ada yang main kipul ya, ya kayaknya ada yang main kipul ya, ya kayak itu, ya cocok sih sebenarnya kalau di berita hatinya murah, terus misalnya di Jakarta di Bandung kan, makan-makan kecil aja udah berapa, jadi kalau misalkan sekarang di berita ini, berarti lebih bisa saving money agak banyak dong ya? kan jadinya lagi musim Covid, kemudian saving money dong? ya lah, justru lebih kayak saving money juga, karena kan online-nya. online-nya jangan terus ya, tiap jam 12 siang, tau ya, nggak tau kan? jadi tiap smartphone-nya Andres gitu ya, udah tinggak, nah itu apa-apa dipakai kembang-nya. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.